Kenapa sih Sony ZV-S10 katanya fokusnya lari-lari? Kamera Sony ZV-S10 apakah rekomendasi di tahun 2023? Kalian bisa tonton videonya dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe bisa kalian klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng agar kalian gak ketinggalan video video terbaru dari gue. Kita putar dulu intro-nya. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Faru Aji Channel. Nah teman-teman di video kali ini gue mau sedikit ngebahas kamera Sony ZV-S10 yang gue pake sekitaran bulan Juli tahun 2022. Jadi udah 8 bulan jalan gue pake Sony ZV-S10 ini. Nah gue mau berbagi aja pengalamannya pake kamera Sony ZV-S10 tuh kayak gimana ya. Nanti gue sedikit ngebahas juga tentang tombol-tombol yang ada di Sony ZV-S10 ini. Nah kamera Sony ZV-S10 ini kalau menurut gue di tahun 2023 ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin suka vlogging ya. Dan vloggingnya tuh gak suka yang ribet-ribet bawa gimbal. Kalau gak butuh stabil yang perekamannya stabil ya. Gak bergerak-gerak kayak gitu. Nah kamera Sony ZV-S10 ini tuh bener-bener rekomendasi buat kalian yang suka vlogging di tahun 2023 yang gak mau ribet. Karena kamera Sony ZV-S10 ini tuh di dalamnya sudah banyak fiturnya yang menurut gue sih lebih kekinian ya. Bukal ini lebih canggih lah ya daripada kamera Sony yang lainnya gitu. Kayak Sony A6000, A63, A64. Sebenernya kamera ini tuh penyempurnaan dari kamera Sony A64 ini menurut gue ya. Jadi kamera Sony A64 itu kan memang gak ada stabilizer bodinya ya. Kayak misalnya Ibiza istilahnya kalau misalnya di Sony A6 1600 itu. Nah kalau kamera Sony ZV-S10 ini udah memiliki steady shoot yang menurut gue ya stabilnya itu udah oke banget. Karena gue beberapa konten gue pernah gue pake vlogging juga nih pake kamera Sony ZV-S10 ini tuh stabil, bener-bener stabil seperti pake gimbal. Ya meskipun stabilnya tidak sesempurna memakai gimbal. Tapi setidaknya mengurangi goncangan ya gerakan-gerakan shaking-shakingan kayak gitu. Ini enak banget karena di dalamnya juga ya mirip banget sama Sony A64 temen-temen. Jadi ada S-lognya, S-log 2, S-log 3. Udah enak juga buat color grading gitu ya. Dan lensanya pun gak perlu ribet juga. Disini gak perlu pake lensa-lensa mahal seperti lensa yang untuk full frame ya tentunya. Tapi ya kalau misalnya kalian pengen hasilnya tajam dan bagus ya harus pake lensa-lensa yang mahal juga sih. Itu juga menaruh ya sama hasilnya kalian semua gitu. Gak hanya bodinya gitu. Karena lensa juga menaruh. Jadi ketajaman juga menaruh dari lensa temen-temen. Nah selanjutnya si kamera Sony ZV-S10 itu enak juga untuk vlogging. Kenapa? Karena si layarnya tuh ya udah bisa dilipet kayak gini. Ini beda kalau misalnya Sony A64 nih yang ini gue pake ini di-flip ke atas ya. Jadi kita liatnya tuh bisa di atas. Kalau ini kan dia ke pinggir. Jadi lebih enak juga ketika kita vlogging itu ada di sebelah kanan juga. Enak ketika nge-vlogging juga kita gak perlu pake monopod gitu gini. Juga udah jadi gitu pake 16mm. Kalau enggak kita bawaannya pake lensa kit ini udah masuk juga gini. Pake stabilisernya diaktifin ya study shootnya. Terus kalau misalnya kalian bikin sinematik nih ya. Bikin sinematik juga gak perlu gini-gini gitu ya. Gak perlu apa ya. Si penglihatan kita tuh gak terbatas gitu ya. Enak gitu. Kalau misalnya pake Sony ZV-S10 tuh bebas bisa. Wah pokoknya flipnya enak banget. Tuh. Jadi enak lah. Tuh. Terus juga kalau misalnya kalian disini gak males-males lah ya-malesnya menggunakan mic eksternal gitu ya. Kalau misalnya gue kan ini pake mic eksternal nih di Sony A64. Nah kalau misalnya di Sony ZV-S10 ini tuh udah kualitas suaranya lebih jernih ya. Jadi ya dioptimalkan dari kamera Sony A6000, A64 tentunya disini sudah dimaksimalkan. Nah disininya titiknya tuh ada tiga mikrofonnya. Jadi lebih jernih dan lebih jelas. Kalau misalnya kalian gak mau kedengeran suara angin. Ini udah dikasih juga ketika kalian beli tuh udah pake dead cat-nya. Jadi bisa meredam suara angin. Gak ada suara apa ya bising-bising angin gitu. Jadi aman lah dari kebisingan anginnya. Jadi kamera Sony ZV-S10 ini tuh udah dihilangkan ya. Apa sih internal flashnya temen-temen. Kalau misalnya di Sony A64 itu kan masih ada ya flash internalnya. Jadi kita bisa menggunakan flashnya. Kalau ini gak ada banget. Jadi di atas ini tuh udah bener-bener kosong. Cuman hot shoe doang sama mic. Dan sisanya tombol-tombol aja yang disini nih. Udah simple banget sih. Cuman memang kelemahannya sedikit sih disini. Menurut gue dari bodinya aja sih. Bodinya terlalu kecil juga. Jadi kita genggaman kita tuh. Kalau misalnya di A6000, A64 gitu kan ini sampai bawah lah. Sampai jari manis. Kalau ini tuh cuman dua jarian lah. Tiga-tiga jari. Tiga jari di kelingking gak dapet. Kalau di A64 itu sampai bawah nih. Sampai gripnya lebih. Gengaman lebih. Lebih apa ya. Lebih kokoh sih sebenernya. Tapi ya menurut gue enak juga. Kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan. Pengen gak mau ribet. Dan pengen si kameranya bisa masuk ke. Pas-tas kecil ya kamera Sony ZV-S10 ini tuh. Menjadi rekomendasi kamera di tahun 2023. Nah terus sekarang gue mau ngebahas sedikit fiturnya. Di dalam kameranya dan fungsi-fungsi yang ada disini ya temen-temen. Nah sekarang gue ngebahas dulu dari panel-panel yang di atasnya temen-temen ya. Panel-panel yang disini nih. Disini ada tombol on-offnya tuh. Beda dari kamera-kamera Sony yang lainnya. Biasanya kan ada tombol disini nih. Ini nih ada. Nah disini tuh ini tombol shutter. Biasanya disini akan ada tombol on-off. Tapi disini diruang menjadi zoom. Zoom yang kekiri itu wide-nya bisa lu meluas. Dan kalau misalnya yang di-t-nya itu untuk nge-zoom. Sebu-zoom zoom in. Nah terus yang disini juga ada mode record. Tombol record-nya ini tuh paling gue seneng ya. Daripada kamera Sony A64, A63, A6000. Karena tombol record disini tuh lebih besar. Dan mungkin ini prioritasnya untuk merekam video ya temen-temen. Karena tombolnya besar banget. Karena tombolnya besar banget. Jadi kita gak perlu takut lupa nge-record ya. Dan salah pencet ya gitu. Salah tekan tombol gitu. Disini udah tombolnya enak banget. Besar banget juga. Terus disini ada tombol C1 temen-temen. Nah C1 ini tuh tombol custom. Sebenernya bisa di-custom. Kita bisa mau dirubah. Jadi apalagi itu bisa di-custom juga. Tapi kalau misalnya bawah ini ini untuk mode apa ya. Sebenernya mode. Jadi kalau misalnya kalian pengen bukaannya. Bukaan besar. Dan bukaan kecil. Ini kalian bisa tombol ini langsung. Dia langsung otomatis membuka diafragma yang terbesar. Dan buka diafragma yang terkecil. Jadi mode apa ya. Quick lah. Bisa disebut mode cepatnya. Menggunakan tombol ini tuh. Buka pembukaan si diafragma yang cepat. Dan kecilnya tuh bisa cepat. Dia gak perlu kita setting. Harus di-scroll-scroll dulu gitu ya. Nah terus disini juga ada tombol mode-nya teman-teman. Disini ada di sebelah belakangnya tombol ini ya. Apa on off. Ada tombol mode. Disini tombol foto dan video dan S&K. Dimana tombol S&K ini untuk slow motion dan quick motion ya teman-teman. Jadi kita misal pencet pertama itu biasanya tombol foto. Dan yang kedua itu tombol video. Yang ketiga itu tombol slow motion. Ketika di mode slow motion itu udah kita hasil recording itu udah bener-bener langsung menjadi slow motion. Itu jadi kita gak perlu ngedit jadi apa di slow motion dulu di komputer. Jadi ini udah hasilnya jadi slow motion di mode S&K. Nah terus disini nih. Dimana ya. Nah di pinggirnya nih. Eh disini dulu ya belakang dulu. Nah dari belakangnya nih tombolnya. Disini ini ada di sebelah kanan. Ini hampir sama kayak tombol Sony yang lainnya teman-teman. Ada menu, terus ada FN, terus ada display. Kalau misalnya kita ke atas dan scroll-scroll yang lainnya ini masih sama tombol-tombol yang di Sony-Sony yang lainnya nih sebelah sini. Nah disini polos nih kalau misalnya kita si LCD-nya masukin ke tas gitu ya. Kita gak perlu takut si layar ini tuh ke gores, ke tekan gitu ya. Keter tekan jadi nanti takutnya rusak. Jadi kita bisa terlindung dari benturan-benturan sih. Kalau menurut gue ya. Nah kelebihan yang gue suka di kamera Sony ZV-S10 ini. Salah satunya nih kita udah bisa controlling suara yang masuk ke dalam kamera. Nah disini ada nih disini mic. Eh mic apa? Jack. Untuk outputnya si hasil video dan hasil recordingnya live juga. Ketika kita lagi record, terus kita colokin disininya headset. Kita bisa memonitoring suara apa aja yang masuk di dalamnya. Nah ini salah satu yang gue suka di kamera Sony ZV-S10 yang gak ada di Sony A64, A63, A6000 gitu ya. Terus juga disini dibawahnya masih ada yang sama ya masih HDMI. Terus ini tombol chargingnya dan... Eh tombol charging apa? Si colokan chargingnya juga udah type-C ya teman-teman. Jadi beda udah beda sama kamera Sony A6000, A64 itu udah beda udah type-C juga. Disini ada lagi buat headset, eh buat headset buat mic eksternal teman-teman. Sama kayak kamera-kamera Sony A64 gitu ya. Ini sama banget. Kalau misalnya sensor sih masih sama ya teman-teman. Sensor masih sama Sony A64, A6000. Ini masih sensornya APS-C. Menurut gue sih kalau kamera Sony ZV-S10 itu seperti Sony A7C cuman versi APS-Cnya teman-teman. Enak juga, kecil, compact gitu ya. Jadi gak perlu ribet kita harus pakai tas gede gitu ya. Harus masukin gede banget gitu. Enggak juga, dan ringan juga. Ini gak terlalu berat juga. Menurut gue di tahun 2023, kalau misalnya kalian yang suka vlogging, kalau enggak yang suka... Apa tuh? Yang nge-review barang. Ini cocok banget. Karena si kamera ini tuh udah ada mode yang disebutnya tuh showcase. So showcase itu dimana kita ketika kita nge-review barang, kalau enggak kita menunjukkan barang ke depan, itu udah pasti fokusnya ke barang teman-teman. Walaupun misalnya kayak gini nih. Kalau Sony A64 ini kan, kita nyempein barang gini, ini ada muka, dia pasti fokusnya ke muka kita. Kalau misalnya di Sony ZV, ketika tombol si showcase-nya diaktifkan, seperti ini, pasti fokusnya ke barang dan muka kita ngulur. Walaupun muka kita tertampang secara jelas. Nah, terus ada yang bertanya juga, kenapa sih Sony ZV-S10 katanya fokusnya lari-lari? Itu enggak juga sih teman-teman. Kalau misalnya kalian menggunakan showcase-nya diaktifkan, memang ketika kita bergerak seperti ini, pasti fokusnya lari-lari tidak mengunci di muka kita. Makanya kalau misalnya kita menggunakan Sony ZV-S10, kita harus memperhatikan dulu tuh showcase-nya aktif atau enggak. Takutnya ketika kita recording, kita aktif nih si showcase-nya, terus kita gerak-gerak kayak gini, ini pasti lari-lari. Kalau misalnya enggak diaktifin, tetap aja sih kayak gini, menurut gue kayak Sony A64 gitu. Nah, kalau misalnya di Sony ZV-S10, ketika showcase-nya aktif, diginiin, langsung fokusnya ke barang yang kita tunjukkan ke depan kamera kayak gini. Kalau Sony A64 kan kalau gini harus kita tutupin dulu muka kita, baru dia fokus ke barangnya. Kalau misalnya masih ada muka kita, tetap aja muka kita yang kekunci, karena udah ada ngedetect face-detect face, jadi mengunci banget, kita mau lari kemana ke sini juga, dia tetap mengunci. Nah, ini sama di Sony ZV-S10. Nah, si kamera Sony ZV-S10 ini tuh harganya menurut gue ya, enggak terlalu mahal juga. Karena di A64 itu kan harganya, kalau enggak salah, di 14 juta, 13 juta ya, masih macem-macem lah di marketplace. Tapi gue gitu dapet di 12 juta lah, 11,99. 11,99 itu udah kit juga. Cuman gue di sini, udah gue beli kitnya, gue nyari bodinya, memang enggak dapet tuh gitu, dan alhamdulillahnya gue dapet yang hitam, karena waktu itu pernah ada yang bilang, Sony ZV-S10 itu susah gitu ya, susah di mendapatkan kamera yang warna hitam, bajanya putih reddy stocknya gitu. Ya, mungkin sekarang di tahun 2023, mungkin udah banyak banget ya, yang stocknya udah banyak juga. Nah, harganya itu, umur gue worth it sih, worth it di tahun 2023, itu sekarang mungkin udah turun juga sih, kayaknya gue belum melihat lagi di marketplace berapa, dan A64 itu pasti di atas ini. Tapi kalau misalnya gue mau milih, tetap gue lebih milihnya Sony ZV-S10 ini, karena di A64 memang untuk, apa, fisiknya mungkin lebih besar, lebih besar, lebih enak digenggam, dan lebih proper ya, ketika kita shooting gitu, kelihatannya ya keren lah, gagah gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan kamera Sony ZV-S10 ini, walaupun bodi kecil, gue bisa ngejamin juga, kita bisa menghasilkan video yang berdua, berkelas lah istilahnya. Nah, tapi tidak semuanya itu karena equip ya teman-teman, menghasilkan video dan foto yang bagus. Kita juga harus mengasah terus skill kita, agar kita tuh tau basicnya seperti apa, dan bagusnya kayak gimana, kita harus terus bereksplore, terus juga kita harus terus bereksperimen, yang kayak gimana sih, dan belajar terus-menerus, jangan pernah merasa puas dengan hasil yang kita buat selama ini, kita terus aja bereksplore, siapa tau kita bisa menghasilkan karya yang bagus, walaupun kita menggunakan equip yang menurut orang mungkin, ya murah gitu ya, tapi kita buktikan aja dengan karya, kita tidak perlu dengarkan banyak orang omongan, omongan-omongan banyak orang, omongan banyak orang, cuman ya kita ambil positifnya dan ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, dan kita terus aja berkarya, jangan sampai menyerah, oke. Nah, mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua, mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan yang belum subscribe, bisa kalian klik itu tombol subscribe, dan klik loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video video terbaru, dari gue, see you next video, bye-bye.